Ini Ustaz, kan saya sedang menyusui, masih asli eksplosif Jadi saya belum kuasa Cuman ini pertengahan Ramadan nanti, insya Allah Anaknya sudah mulai MPASI Apakah saya sudah harus mulai berpuasa Atau masih boleh tidak berpuasa Karena saya masih khawatir nanti berat badan anaknya tidak naik Cuman terkadang juga Ustaz muncul perasaan khawatir akan diri sendiri Jadi saya bingung apakah Baik, halo Baik, sekiranya pertanyaan sudah jelas Untuk perempuan yang menyusui Dia khawatir akan anak yang dia susui Khawatir akan anak yang dia susui Maka itu hukumnya membayar vidya Boleh dia tidak berpuasa Tapi dia membayar vidya, memberi makan satu orang miskin Untuk setiap hari yang dia tinggalkan Kalau dia tinggalkan 10 hari, dia beri makan 10 orang miskin Tapi kalau misalnya seperti yang disebutkan tadi Dia bisa memberi sumber lain dari makanan anak Tahir susu buatan misalnya Maka itu tidak ada masalah Insya Allah Dia tetap wajib untuk berpuasa Karena masuk dalam kemampuan Ada pun kalau misalnya dia tidak berpuasa Karena melihat kepada kondisi dirinya Ya Ini masuk ke dalam gelongan orang yang sakit Kalau masuk di gelongan orang yang sakit Orang yang sakit boleh tidak berpuasa Tapi beda Dia bukan bayar vidya Dia mengkobat puasanya Dia mengganti puasanya di hari lain Semoga Allah memberi taufik kepada semua